Smart List NER Pemerintah Kota-Kota Mobagu, Sulawesi Utara menyelenggarakan upacara di lapangan Boki Hotinimbang, Kota Mobagu untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pemerintah Kota-Kota Mobagu, Sulawesi Utara, bersama dengan Pancasila wujudkan Indonesia Emas, pemerintah menyelenggarakan upacara singkat di alun-alun Boki Hotinimbang di Kota Mobagu untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang dihadiri oleh Ketua Volkopimda Kota Mobagu, para camat, lurah, dan para pejabat pemkot Kota Mobagu. Sekretaris Daerah Kota-Kota Mobagu, Sofian Mokoginta, memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Bagi pemerintah Kota-Kota Mobagu, Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen untuk terus menghidupkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa yang mulai tergerus oleh kemanjuan teknologi. Oleh karena itu, Sofian mengajak semua yang hadir dalam upacara tersebut untuk bersama-sama menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sofian Mokoginta juga menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan seluruh pejabat publik di lingkungan pemerintah Kota-Kota Mobagu, untuk menjaga netralitasnya selama masa pemilu saat ini dengan tidak melakukan politik pragmatis yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan Kota-Kota Mobagu. Tentu hari kesaktian Pancasila ini adalah satu momentum di mana kita memperingati bersama nilai-nilai dari Pancasila itu sebagai ideologi negara. Saat ini kita ketahui bahwa sudah banyak nilai-nilai itu yang mulai bergeser mungkin yang dikibatkan oleh faktor-faktor eksternal maupun faktor internal. Sehingga ini menjadi komen yang sangat penting untuk kita sama-sama melakukan, merenungi kembali, merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kita, kehidupan pernegara, dan tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih telah menonton!